Sidang keempat kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahyapurnama berlangsung pada selasa 3 Januari lalu di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan untuk mendengar keterangan saksi dari pihak yang diajukan oleh Caksa Penuntut Umum. Sidang pemeriksaan saksi digelar tertutup dan tidak boleh disiarkan langsung oleh media sesuai keputusan Majulis Hakim pada sidang sebelumnya. Sidang keempat kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahyapurnama atau Ahok telah berlangsung pada selasa 3 Januari 2017 di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sidang kemarin untuk mendengar keterangan 4 saksi dari pihak pelapor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang pemeriksaan saksi digelar tertutup dan tidak boleh disiarkan langsung oleh media. Hal itu sesuai keputusan Majulis Hakim pada sidang sebelumnya. Sesaat sebelum sidang dimulai beberapa media diperbolehkan masuk tetapi hanya untuk mengambil gambar. Ruangan yang menghubungkan tempat persidangan pun ditutup. Tertutupnya sidang terlihat dari tidak adanya monitor atau layar besar di luar ruangan untuk memperlihatkan jalannya persidangan. Bahkan suara dari dalam persidangan pun tidak bisa terdengar karena tidak ada pengaras suara. Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama masuk ke ruang persidangan melalui pintu karyawan di Gedung Kementerian. Ahok memasuki ruang sidang pada pukul 9 lewat 18 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan batik dan memberikan hormat kepada peserta sidang sesaat sebelum sidang dimulai. Di persidangan petugas hanya memperbolehkan beberapa orang saja dari pihak Ahok dan pelapor untuk mengikuti jalannya sidang. Itu pun tanpa membawa alat komunikasi. Sidang keempat terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahyapurnama atau Ahok menjadi perhatian khusus tim kuasa hukum Ahok. Tim kuasa hukum melakukan sejumlah penelitian dan pemeriksaan terhadap keterangan para saksi yang disiapkan Jaksa Penuntut Umum. Bentuk persiapannya adalah tentu kami melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan cermat terhadap keterangan-keterangan para saksi yang ada dituangkan dalam masing-masing BAP. Yang kedua, kami melakukan profile assessment terhadap setiap saksi yang kita lihat apakah memiliki apiliasi atau tidak. Sehingga netralitas dan objektifitas saksi di dalam memberikan keterangan nanti tentang apa yang dia tahu, apa yang dia alami, apa yang dia pahami, dengar sendiri. Maka itu akan menjadi fokus di dalam kami mengelaborasi berbagai pertanyaan yang akan kami ungkap sehingga menemukan kebenaran matril sejatinya. Anggota Advokat Cinta Tanah Air, Novel Haidir Hasan Bamukmin, menjadi orang pertama yang memberikan kesaksian di sidang Ahok. Novel mengungkapkan sejumlah bukti yang memberatkan untuk membuktikan Ahok melakukan penodaan agama. Menurut Novel, buku yang ditulis Ahok berjudul Merubah Indonesia pada halaman 40 juga menyinggung surat Al-Ma'idah. Dalam persidangan, Novel memberikan surat permohonan penahanan Ahok kepada majlis hakim. Alasannya, ia menilai Ahok sudah beberapa kali mengulangi perbuatannya dan menjadi salah satu tersangka dalam kasus penodaan agama yang lolos dari penahanan. Selain itu, Novel juga dicecar soal asal-muasal video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang diduga menistakan agama. Pertama ya, ketika ditanya memang disampaikan bahwa ini dapat dari WhatsApp dan jamahnya gitu loh. Kemudian dia cek gitu loh, dia cek, dia buka, apa namanya. Dan ada banyak memang upload video itu. Tapi yang dia lihat adalah yang dipegang adalah yang dari DKI. Apakah juga ditanya oleh hakim, hakim Novel ini menurut dia apakah menistakan atau tidak? Oh iya ditanya, ditanya maha hakim, apa yang menurut Anda itu penelitian atau penodaan agama itu. Ya disampaikan sama berapa tadi saya katakan tadi. Jawabannya tadi itu? Iya, seperti tadi yang kata-kata Ahok yang saya kira semua udah pada jelaskan ya. Ya, besok nggak segera, daripada saya salah bukti lagi gitu loh. Gus Joy Setiawan merupakan saksi pelapor kedua yang dihadirkan dalam persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok. Sebagai pelapor Ahok, Gus Joy membawa barang bukti video yang diunggah dari Youtube dan berita di media. Gus Joy juga membawa bukti baru berupa e-book. Gus Joy yang pernah menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta merupakan ketua umum koalisi advokasi rakyat yang pernah mendeklarasikan dukungan kepada Agus Yudhoyono pada 30 September 2016. Di persidangan, Gus Joy pun tidak membantah dan mengaku pernah berkomunikasi dengan kandidat tersebut. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir, dia kurangi. Saksi ketiga dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok adalah Muksin Alatas. Dalam susunan ke pengurusan FPI 2015-2020, nama Muksin Alatas menjabat sebagai sekretaris Dewan Syariah. Selanjutnya, Syamsu Hilal Chaniago menjadi saksi keempat. Syamsu Hilal Chaniago merupakan ketua forum anti penistaan agama atau FUPA yang pada Jumat 7 Oktober 2016 mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan dugaan penodaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Sedianya total saksi yang disiapkan jaksa penuntut umum ada enam orang, termasuk Muhammad Burhanuddin dan Nandi Naksabandi. Namun, dua saksi atas nama Muhammad Burhanuddin dan Nandi Naksabandi dipastikan tidak bisa hadir. Burhanuddin sakit, sementara Nandi sudah meninggal dunia pada 7 Desember lalu. Sehingga hanya ada empat saksi yang dimintai keterangan di muka persidangan. Usai sidang, tim Ahok membeberkan aksi para saksi saat memberi keterangan. Salah satunya saksi Gus Joy Setiawan. Diungkapkan oleh Ahok, Gus Joy terindikasi menggunakan data palsu. Bahkan kata kakak angkat Ahok yang mengikuti sidang, yakni Andi Analta Amir, Gus Joy mendadak jadi pelupa alias hilang ingatan saat persidangan. 75 persen pertanyaan dijawab lupa. Sidang keempat Basuki Cahyapurnama digelar di auditorium Kementerian Pertanian berdasarkan SK Ketua MA No. 221 tahun 2016, tertanggal 22 Desember. Ada pun perpindahan tempat sidang demi alasan keamanan, mengingat sidang kali ini sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sedikitnya 2.500 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya persidangan. Jumlah itu terbagi menjadi empat ring. Selain melibatkan berbagai elemen keamanan yang dimiliki Polda Metro Jaya, personel keamanan dari Mabes Polri juga dilibatkan. Jumlah personel yang kita keluarkan menurut kalian kami sangat cukup banyak. Kami tidak bisa mencoba jumlahnya, tetapi personel dan perlahan yang seperti teman-teman lihat, ini disesuaikan dengan ancaman yang diperkirakan.